selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua semoga keadaan kita selalu sehat diberi kelimpahan baik disini saya akan perkenalkan diri nama saya Julius Eribo dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5 kelas C sore kali ini berkesempatan saya untuk menjelaskan mengenai profesi kependidikan jadi profesi ini merupakan suatu suatu jabatan atau pekerjaan yang dituntut kealian atau keterampilan dari pelakunya dan profesi juga merupakan pekerjaan yang membutuhkan penelitian pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus jadi dapat kita simpulkan profesi profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut memerlukan terampilan melalui ilmu pengetahuan yang yang mendalam ada janjang pendidikan khusus yang mesti dilalui sebagai sebuah persyaratan serta memiliki dedikasi yang tinggi jadi disini ada beberapa profesi ada profesional dan ada profesionalisme kemudian profesionalitas kemudian profesional profesionalisasi jadi dapat kita dalami satu persatu profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar kemudian ada memutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi kemudian profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada setiap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu bentuk maaf maaf suatu profesi untuk senantiasa memujudkan peningkatan meningkatkan kualitas profesionalnya kemudian profesionalitas merupakan suatu sebuah terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas tugasnya dan kemudian yang terakhir profesionalisasi jadi profesionalisasi adalah suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan kemudian karakteristik dan syarat profesi jadi yang pertama memiliki bakat minat panggilan jiwa dan idealisme jadi seorang yang memiliki profesi jiwa profesi mereka harus mempunyai bakat serta minat mereka jadi bukan se bukan semau-maunya bisa dikatakan profesi jadi profesi itu ada dalilnya ya seperti panggilan jiwa dan idealisme jadi ini mengacu kepada mengacu kepada ya kriterianya lah kemudian karakteristik yang berikutnya merupakan adalah memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan keamanan keamanan serta ketakuan ketakwah ketakuan dan akhlak mulia jadi seorang 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 yang seorang yang sudah dikatakan profesi mereka betul-betul memiliki komitmen ya untuk meningkatkan meningkatkan mutu jadi mereka juga memiliki memiliki keimanan dan juga hati yang mulia jadi itulah yang disebut yang bisa dikatakan profesi kemudian yang berikutnya memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya jadi seorang yang berprofesi adalah mereka yang sudah sudah memiliki pendidikan yang tinggi serta latar belakang yang latar belakang yang tidak yang yang sudah bisa dikatakan ya profesional dengan sesuai bidang dan tugasnya kemudian yang berikutnya mereka memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang dan tugas jadi seorang profesi ini dia sudah tugasnya sudah ditentukan bidangnya bagian apa tugasnya mereka bagian apa itulah seorang profesi kemudian memiliki tanggung jawab atas perlaksanaan tugas ke profesional jadi mereka seorang profesi mereka sudah memiliki mereka harus memiliki tanggung jawab serta pelaksanaan tugas ke profesionalannya kalau mereka tidak tanggung jawab itu bukan profesi namanya itu ya dikatakan kerjaan biasa kemudian memperoleh penghasilan ditentukan sesuai dengan prestasi kerja kemudian berikutnya memiliki kesempatan untuk mengambilkan keprofesionalisme secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hajat sepanjang hayat kemudian memiliki kejaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas keprofesionalan jadi mereka profesi ini sudah memiliki hukum perlindungan atau jaminan jaminan untuk melindungi lembaga profesi mereka jadi misalnya seorang guru sudah menjadi profesinya jadi guru-guru ini sudah dilindungi karena sudah ada jaminan hukum kemudian memiliki organisasi profesi yang mampu kewenangannya mengatur hal-hal yang berkatian dengan tugas keprofesionalan guru jadi orang yang berprofesi ini ada mereka yang berhak atau mereka yang punya wajib atau kewenangan untuk mengatur segala hal dalam bentuk lembaga lembaga tertentu seperti lembaga bidang keguruan dan dan sebagainya kemudian selanjutnya khusus untuk jabatan guru national education association atau isla disebut singkatan NEA menyarankan beberapa kriteria jabatan guru yaitu pertama jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual jadi jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual ini adalah mereka-mereka yang profesi mereka-mereka yang sudah berintelektual sudah beraklak bukan semata-mata ya bukan semata-mata jadi profesi dan mereka ini betul-betul betul-betul ya memiliki kegiatan intelektual yang mendalam kemudian jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus kemudian jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama jadi seorang kalau ingin menjadi profesional atau profesi sebuah profesi jadi mereka harus ya mempersiapkan 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 ya dari dari baik ya step by step sampai puncaknya untuk mencapai suatu profesi jadi profesi ini tidak dicapai tidak semudah itu jabatan yang tetap 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 harus ada aturan-aturan yang harus di persiapan terlebih dahulu sehingga sejak jauh hari kemudian jabatan yang berkesenampungan yang memerlukan memerlukan latihan dalam jabatan kemudian kemudian baik sekian materi yang telah disampaikan bila ada kata kata atau yang salah mohon dimaafkan selamat siang semoga terberikan selalu kesehatan yang baik amin